musik 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 di daerah laguan tt tadi malam kita tidur di lokasi ini jadi ada banyak kapal ada juga kapal-kapal lain ada sebagian yang juga berangkat nah ada kapal kita tidur semalam aja katanya di pulau kambing di kapal memang lebih aman kalau di belakang sebuah pulau biasanya begitu karena ombak karena angin terhalang oleh bukit anda lihat sendiri di perairannya airnya begitu tenang tidak tidur jadinya nyaman dan nyenyak karena kalau ombaknya besar itu tidur sangat oleng ya jadi kita bisa terbangun sekali lagi ini adalah pulau kambing jadi di malam banyak nelayan di dunia ini di persampungan wilayah ini lampu nyala di sana sini dari perahu-perahu nelayan ini hari terakhir ya hanya satu titik lokasi saja di dekat kalau situasi kondisif kita akan tinggal di sana untuk snorkeling karena di pagi hari sepuasnya ya kemudian kita langsung ke darat jadi jam 10 insya Allah kita sudah sampai ke darat kalau jadi jam 10 karena ada kawan-kawan yang sudah harus balik ke airport dan mereka harus antigen dulu ya karena ini pandemi jadi antigen dulu mereka di bandara baru flight ke tempat lain sebagian lagi teman-teman ada yang pagi pak jadi pagi ada yang yang lain ada yang stay saya sendiri stay di local collection ya nanti saya akan review bagaimana kita stay di local collection sebagian lagi di ayana tempat lain dan beberapa tempat lain yang saya juga lupa habisnya di kapten masih tidur kawan-kawan juga terlupa masalah tidak sama tidur apa kabarnya beraspek yang tadi saya kira kita bergerak ternyata kapal yang ketiga di pojok sana yang sudah bergerak dan mereka ada jalanan yang tiang 2 itu adalah kapal finisi kalau kita tidak pakai tiang 2 tapi tiang 1 ya jadi semi-finisi nah yang tiang 2 itu finisi rata-rata sebenarnya yang besarnya kapal kamai panjang lebar jumlah kamar jadi antara 12 sampai 16 orang ada yang cukup besar kemarin diisi sampai 30 orang tapi kayaknya kalau banyak sampai 30 itu ribet ya karena kita harus menunggu satu sama lain belum bangun belum mandi belum makan tempat makan juga harus terima kasih terima kasih oke kita ketemu lagi selanjutnya nanti ke kapal jalan atau pada saat makan pagi nanti ya terima kasih di kondisi bagian selapang dapur ya kita sekarang di hari ketiga perjalanan arah pulang ke Labuan Bajo ya laut sepertinya tenang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan alat kita dapat ada nanti nampil namanya di YouTube di hari ketiga satu destinasi kita ke sana karena di daerah itu laporannya ombaknya besar di kapal-kapal yang bermalam ke malam di pulau kambing semua segera balik ke Labuan Bajo kita berkirakan jam 10 pagi waktu Labuan Bajo kita sudah sandar di Labuan Bajo selamat datang di Labuan Bajo masing-masing nanti kita diantar ke destinasi kita selanjutnya baga pihak travelnya kami ke Hotel Local Collection kalau orang-orang ini ke Ayana Komodo Resorts ada yang ke hotel lain tapi ada juga yang langsung ke bandara untuk penerbangan selanjutnya jadi jam 10 langsung ke darat diantar ke bandara untuk antigen di bandara untuk siapa berangkat di setorahnya ini adalah kondisi terakhir kami kondisi badan ya cukup melalakan teman-teman yang mungkin jarang olahraga dan merasakan badannya sakit karena kemarin trekking di gunung wadar yang mungkin tertinggi dan jangan trekking di kolokomodo snorkeling dan sebagainya kalau kita jarang olahraga dan merasakan badannya sakit teman-teman merasa pangun pagi tadi padanya sakit jadi siapkan aja tempat-tempatan atau kalau enggak ya harus harus biasa olahraga buat yang biasa olahraga trekking di pulau Kelor untuk menaik ke atas bukit atau ke pulau Pada untuk menaik ke atas bukit kalau lihat juga teluknya teluknya airnya warna merah warna biru dan warna ikan salah tidak amin jadi jangan lupa tidak terlalu lelah kalau nafas masing-masing dibandingkan kalau tidak pernah olahraga sebelumnya kalau kita nafas masing-masing bukian dulu ya saya berhenti setiap hari terakhir ini apa? jadi terakhir kami di kapal untuk selanjutnya menikmati pindahan kota Labuan Bajo dan hodal tempat jelas teman-teman di Labuan Bajo yang pasti kulinernya makanan laut bismillahnya di kampung ada kampung baru kita akan menjalankan nanti bukan masalahnya adalah di Labuan Bajo ini transportasi ya ke mobil ya yang ada kita bisa pakai mobil pribadi katanya sih satu dari jalan itu Rp50.000 untuk jarak pendek kita ada di hotel ke bandara Rp50.000 yang pendek ya bukan yang jauh jadi nanti teleponnya kita simpan mau pulang jalan kemana nanti kita jemput sama dia lagi bayaran Rp50.000 kita dapat info juga bahwa ternyata bisa kita sewa motor disini mengenai rencana saya dengan sewa motor untuk lebih memudahkan kita jalan-jalan di Labuan Bajo kalau ada motor sewa mobil karena tak ada disini kalau ada sewa mobil mereka tak mau lepas kunci jadi sempatnya kita carteran perhari perhari 10 jam pada 12 jam saya cek itu di website kita Rp750.000 ada yang Rp300.000 untuk digaikan perjalanan kemudian ada yang berapa jam Rp500.000 ada yang Rp700.000 tapi tidak lepas kunci jadi kita tidak bisa sewa tapi carter untuk motor yang ada untuk bike sendiri sepeda motor motor online ada ya jadi kalau kita sendiri online motor gitu ya untuk online orderan makanan juga jadi memudahkan kita bagaimana kita akan kita akan melihat dari pulau kami menuju Labuan Bajo jadi sebenarnya ini 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 kota Labuan Bajo ini kota Labuan Bajo ini kota Labuan Bajo Hai saya nggak walaupun terlihat gitu ya sekarang masih menjauh kita bisa kejam-jam yang 10 kurang 20 menit yang bisa kejam-jam atau 40 menit lah kita akan sampai di kota Labuan Bajo oke kita temen lagi di sana nanti ya ada perumahan itu? Masuk ke Bajo itu, depannya Pulau Kelor, jadi Pulau Kelor kelihatannya itu ke Labuan Bajo 1,2,3 Lagi 1,2,3 Lagi 1,2,3 Lagi 1,2,3 Lagi 1,2,3 Sekarang kita berada di mana? Labuan Bajo Lagi 1,2 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 Lagi 1,3 Lagi 1,2 Lagi 1,3 Lagi 1,2 wajah kalaupun baru di sana tapi kapal tidak bisa langsung ke sana karena nyombok begitu besar portnya tenang tapi ini kapal terlihat sekali makanya satu destinasi yang berarti di kanawa kita tidak jadi kesana karena nyombok lebih besar daripada ini pas kita yang baru jalan kalau ini seperti ini wow ini banget ya memang tidak hujan serang suatu yang cuma angin kencang wow kondisi banget ada yang di samping itu bu, airnya bu ini kayak naik roller coaster ya terlalu betul air yang satu-satunya disitu kalau di humpas ya ini kondisinya ini kondisinya jadi kalau Desember November Desember memang gini lah kondisinya cuasanya memang tidak terlalu panas tidak terlalu panas tapi di kulit terlalu panas tapi kalau dibangkan dengan kondisinya pertengahan ya panas tapi tompak nanti di januari poblori itu lebih tinggi lagi karena jelas tenang jarang di jalan 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 sepedingan lurus doang cuma kan ombaknya suka bawa kapalnya apa orangnya beda di jalan padahal tidak sama го od Kalau lagi dari depan, turun naiknya, dari samping diantam oleh nombaknya, dari kiri kanan ini Ini masih besar ini, nombak Ini lagi teman dekat ini, nombak Nombaknya masih besar ini Ini yang besar ini Dari yakarta kan ini Dari yakarta, nombak ada di hotel Laban baju, nombak ada di sini Ini bandara memang dibalik bukit Makin dekat Makin dekat Aiyana Resort Aiyana Resort Aiyana Resort Aiyana Resort Aiyana Resort Siap deh semuanya Aiyana Resort 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 Ini kota Labuan bajuannya di tepi pantai Eh mirip seperti parepare Dari tepi tahu seperti ini Seperang parepare diantar ke daratan, setelah dari daratan baru diantar ke hotel yang diantar yang putih hotel baru yang ada di Labuan Baju gimana? disini ya? makan siang disini? poti santai dulu kita disini ya? waterfrontnya Labuan Baju ya, karena kita dari sini turun naiknya kemarin naik juga dari sini di depan situ ya, hotel barunya pasar Labuan Baju dan waterfrontnya, itu yang public local collection ada sea shield itu diatasnya kita lebih jangkar sekitar disini ya kondisi disekitar Labuan, kapal-kapal yang akan berangkat kalau yang di luar weekend berarti mereka privat kalau tidak ada privat mereka akan stop disini aja nanti hari Jumat depan mereka akan jalan lagi, bawah taman layanan disana ya local collection oke, kita masih dapat 1 kali makan siang sebelum naik ke darat di hari ketiga, hari terakhirnya makanya kita dapat makan siang makanya kita dapat makan tapi ada teman yang sedang berdua ngajar pesawat pengen mau segera flight ke Jakarta dan belum kapitan siang makanya segera dijemput untuk segera dibawa ke bandara ya kawan-kawan kita yang nanti kalau untuk ini terus beli cemilan disana atau minuman-minuman bisa ditaruh di kulkas disini ya saya juga beli buah, minuman berbeda minuman kita taruh disana disini kita dapat minum itu air disana tinggal ambil aja kita buat tempat kita sendiri ambil bikin kopi, gula, teh juga ada disini teman-teman pada makan sebelum naik ke darat untuk ke destinasi masing-masing oke, kamarnya berantakan dua di bawah, dua di atas ini hari terakhir kita akan pulang ini kamar mandinya ya, toilet shower, sabun mandi ada ya kita akan pulang naik ke darat iya iya bareng ya? bareng naiknya? iya kamarnya? oh lebih besar ya kamarnya anuh itu lebih kecil? lebih kecil duduk di atas duduk di atas duduk di atas kita ke atas? ke atas dulu kita ke atas dulu ke atas sih ke atas dulu ke atas sih teman saya mana tadi? teman saya ketemu saya mau langsung ke atas mau tekan terной goyah man甜 mahal mantap oke baik selamat siang selamat menikmati amin amin maaf yang sebesar-besarnya biarkan yang kurang baik itu bapak dan ibu jangan bawa biarkan itu laut lepas masih terbuka tinggalkan aja semuanya disini biarkan yang the best one can bring to your village pengalaman adalah guru yang paling berharga jadilah pengalaman yang ketiga dan ini akan terbawas dan kami juga berharap review dari bapak dan ibu dalam hidup Indonesia Jalantik supaya mungkin ada teman-teman atau pernalan dari bapak dan ibu nanti lalu datang kesini jangan lupa untuk mengajak teman-temannya bergabung bersama kami di hidup Indonesia Jalantik dan dari tempat ini juga kami berdua maafnya sebesar-besarnya apabila ada kesalahan terima kasih, sampai jumpa dan sayon harap Indonesia minum semoga bapak dan ibu dan selalu terima kasih dan bisa kembali lagi bareng keluar amin amin kami mau maklir di apa maklumat ini ada di tempat market gitu oh iya sebenernya kemarin di japan yang kemarin mbak ada ya? ada itu kemarin kita kelanja di situ kekakak kakakak selamat tinggal selamat menikmati 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 Kenapa? Kan ibunya gemarren Kaya artikelnya Oh dikira di atas bukit tersendiri dia Gak taunya di depan ada jalan besar ya Gak kaya lagi silah Beda lagi Emang di atas? Beneran gak ya? Cuman nginep di... Udah, kita pagi dateng langsung Oh yang di airport itu ya Pak? Iya Oh gitu Iya, sebab itu saya mau jemput Lelet yang di hotel yang ala prima Saya drivernya yang di hotel Yang istri saya Saya telpon orang yang di airport Yang di airport yang gantiin ya Pak orang banjarmasin dia ternyata Iya Iya itu Dia telpon Saya bilang yaudah kamu bawa aja Jadi Pak Mana? Pak yang Set kemarin mah Yang mah kita tunggu sini Iya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Wow selamat menikmati